Sejauh ini, sejauh ini. Gak tahu hamilnya satu, sejauh ini. Gua gak ngeliat apapun yang bagus di depan mata gue. Tapi itu kan juga gak mendidik, bro. Wall putu bisa benar, dan milih bisa salah. Tergantung bagaimana alasannya. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih. Itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih. Kalian tidak memilih, berarti kalian sudah mengkhianati. Ini ada orang baik, orang amanah, orang baik. Tapi karena gara-gara kalian tidak memilih dia, akhirnya naik pengkhianat, pembohong, penipu, pendustak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menyoroti dan mereaksi, yaitu podcast Panji Komika bersama Dr. Richard Lee. Di mana Panji di dalam podcast Dr. Richard Lee, yaitu mengatakan, orang memilih itu salah, gold putu itu benar. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya setujui, di mana Panji mengatakan, jadi menurut Panji, salah kita nyoblos jika kita tidak tahu siapa yang akan kita coblos. Jika kita tidak mereset dulu, pisi-misi salah satu calon yang akan kita pilih. Jadi menurut Panji itu salah, yang kita lakukan hanya asal nyoblos. Itu saya setuju dengan statement Panji seperti itu. Nah, ada satu hal yang saya tidak setuju, di mana Panji mengatakan, jika kita sudah mereset, sudah mengetahui tentang visi-misi salah satu calon, dan menurut kita, dari ketiga calon tersebut, tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan visi-misi kita, tidak mewakili dari harapan kita sebagai masyarakat, maka, pilihan untuk gold putu itu lebih baik, menurut Panji. Nah, di sini yang menjadi sorotan bagi saya, untuk mereaksikan apa yang disampaikan oleh Panji. Milih itu salah. Nyoblos itu salah. Dan gold put itu benar. Kalau. Orang milih, hanya karena ikut-ikutan. Orang milih, hanya karena biar dia punya tinta di sini, biar dia bisa dapat upsize di Starbucks. Orang milih, ada kan yang kayak gitu kan, orang milih, tanpa tahu siapa yang dia pilih. Dokter, berapa sering sih kita dengar orang komplain soal korup di DPR? Sering gak? Gue malah kagu kalau ada yang bilang kagak korupsi. Kita tahu kan, di DPR ada yang korup. Ada yang korup. Pertanyaannya. Emang dia di DPR, Bim salah, Bim. Ada yang milih dong. Kenapa orang kayak gitu bisa kepilih? Karena ada orang yang nyoblos hanya karena nyoblos. Salah nyoblos itu. Kalau dia gak tahu siapa yang dia coblos. Nah, di sini saya setuju apa yang disampaikan Panji. Salah kita memilih jika kita tidak tahu siapa yang kita pilih. Artinya ikut-ikutan memilih, tanpa kita lihat rekam jejaknya, track recordnya, tanpa kita reset dulu, seperti apa, calon pemimpin yang kita pilih. Di sini saya setuju. Nah, yang tidak saya setuju. Benar golput itu. Kalau dia tahu semuanya, reset semuanya, dan dia gak rela kasih suaranya sama siapapun itu. Karena menurut dia, semuanya rusak. Golput itu bisa benar. Dan milih bisa salah. Tergantung bagaimana alasannya. Nah, di sini saya tidak setuju. Yang Panji mengatakan kita sudah meriset ya. Dari semua calon di situ. Rusak semua calon. Artinya tidak ada yang bagus satupun. Seperti yang disampaikan oleh Panji. Di mana Panji memutuskan pada saat ini untuk tidak memilih alias golput. Nah, itu hak pribadinya dia. Untuk tidak memilih alias golput. Dan itu juga tidak bisa kita intervensi. Nah, tetapi yang kita soroti di sini karena dia masalahnya public figure. Dan dia berbicara di depan publik di podcast Dr. Richard Lee. Sehingga orang yang menonton bisa saja tergiring oleh opini apa yang disampaikan oleh Panji sehingga memutuskan untuk golput. Karena belum tentu semua orang paham dengan apa yang disampaikan oleh Panji. Di sini yang perlu kita kritisi dan kita beri reaksi. Karena memutuskan untuk golput. Itu adalah menurut saya salah. Ini tidak akan mencerminkan demokrasi kita ke depan lebih baik. Karena apa ya? Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad maupun Ustaz Adidayat. Jika kita tidak memilih jikapun dari ketiga paselan tersebut tidak ada yang terbaik dan tidak sesuai dengan visi misi kita tidak ada yang baik menurut kita tidak ada yang sesuai dengan visi misi atau tidak sejalan dengan kemauan kita maka kita tidak boleh mengatakan bahwa lebih baik kita golput. Karena Ustaz Adidayat, Ustaz Abu Somad mengatakan jika kita memutuskan golput maka orang lain, liberal, ateis, LGBT, perampok maka akan memilih yang sesuai dengan visi misi kemauan dia. Artinya dia akan melihat sosok presiden yang sejalan dengan kemauannya maka akan terpilihlah orang yang tidak baik. Nah nanti di saat mereka duduk di parlemen maupun menjadi presiden di saat membuat kebijakan atau peraturan yang tidak memihak kepada kita yang tadi yang tidak putuskan untuk tidak memilih atau golput maka bahkan kita mengkritik memberi masukan itu sudah terlambat. Padahal satu suara kita sangat penting bagi mereka yang kita anggap adalah salah satu calon terbaik dan kita tidak ikut serta dalam pemilu. Sehingga orang baik ini menjadi kalah dan orang yang jahat ini akan memimpin negara ini. Dan akhirnya kita mendapat dampaknya. Jadi apa yang disampaikan oleh Panji Komika ada hal juga yang saya setuju dan ada hal juga yang saya tidak setuju. Anda boleh tidak sepakat kemudian Anda tidak memilih itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih maka orang liberal ikut memilih. Orang sekuler ikut memilih. Lesbi ikut pilih. Homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak mereka yang megang kekuasaan. Ketika megang kekuasaan kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malurot akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih yang pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam. Yang dekat dengan masalahat-masalahat keumatan. Begitu dia dipilih dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan masalahat kehidupan kita. Jelas seperti ini? Saran saya ikuti dan pilih orang-orang terbaik disitu supaya nanti memberikan masalahat kepada umat. Allah yang murukum antu addul amanat pilih orang yang amanah wa iza akam tumbainan nasi antahkumu bil adil pilih yang adil kalau dari awal saja dia sudah bagi-bagi duit dia sedang ulur nanti setelah duduk dia akan tarik lagi duit proyek APBD, APBN, uang itu, ini, segala macam korupsi, nepotisme, KKN, betul? Oleh sebab itu pilihlah yang amanah kalau kau sanggup mencalonkan diri sembilan sembilan lapan pausat oke sembilan sembilan bupati wali kota gubernur presiden wakil presiden DPR kota DPR kabupaten DPR provinsi DPR pusat DPD maka sembilan ini harus kalian pilih yang sampu yang punya bakat politik tampil calonkan diri kalian tapi kalau tidak mampu kalian memilih mencoblos one man, one foot satu orang, satu suara one man, one choice satu orang, satu pilihan dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan jangan sampai umat Islam golput tidak memilih kalian tidak memilih berarti kalian sudah mengkhianati ini ada orang baik orang amanah orang baik tapi karena gara-gara-gara kalian tidak memilih dia akhirnya naik pengkhianat pembohong penipu pendusta gunakan suara anda hindari money politik jangan curang jangan tipu-tipu jangan cebar hoax jangan pakai cara-cara haram tapi insyaallah doakan saudaramu maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar diantara dosa besar pertama syirik insyaallah kita sudah selamat dari syirik dua ukukul walidain durhaka pada orang tua kita sudah selamat dari durhaka yang kita khawatirkan yang ketiga kesaksian palsu syahadatul zur apa itu kesaksian palsu ketika kau bawa paku kau coblos gambar padahal dia tidak layak tidak layak tapi karena kau sudah ambil uangnya kau turutang budi kau coblos kau sudah memberikan kesaksian palsu dosa besar kesaksian palsu hati-hati kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan waspadalah gunakan telinga dengar baik-baik ini siapa trade recordnya bagaimana orang mana pendidikannya bagaimana sikapnya dengan ulama bagaimana keislamannya bagaimana walbasar pandang baik-baik lihat dia watch amati see perhatikan bagaimana dia dengar sudah lihat sudah istiqarah tanya ulama ustaz ini mana istiqarah usalli sunnatal istiqarah politik lillahi ta'ala ini Allah mana yang kamu pilih calonnya tinggal dua sama dulu kalian waktu ketika mau nikah calonnya dua Aisyah dengan Fatima pilih yang mana ada yang kelihatan ada pohon yang mana dua-duanya kelihatan pilih salah satu nah alhamdulillah ustaz ini fotonya yang akan saya coblos kenapa pilih ini dia udah ngasih rebana satu set buku yasin dua jilbab satu rusak istiqarahmu gara-gara money politik beri istiqarah saudaraku ingat jangan gara-gara hujan sehari hirang kemarau setahun apa maknanya gara-gara sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu mencoblas tapi akan merasakan sakitnya pengkhianatan lima tahun lamanya lima tahun itu lama jeneral lima tahun itu lama saudaraku oleh sebab itu maka pikirkanlah ke depan sembilan yang akan kita pilih gunakan potensi diri kita jangan sampai kita tertipu mudah-mudahan kita mendapatkan Allah merzukna imaman adillah kita diberikan pemimpin yang adil insya Allah baik ini sebagai referensi buat kita untuk memilih pada tanggal 14 Februari 2024 yaitu dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Al-Somad dan Ustaz Adi Dayat dan ini menjadi nasihat dan masukan buat kita supaya kita tidak memutuskan untuk menjadi golput karena ini akan kita pertanggung jawabkan juga di akhirat dan ada satu hal lagi yang saya sorotin tentang yaitu Panji mengatakan di dalam podcast Dr. Richard Lee dari semua calon yang dia lihat untuk sekarang ini tidak ada yang bagus artinya tidak sesuai dengan keinginannya Panji ya bisa saja Panji punya visi misi yang sesuai dengan keinginan dia tetapi itu sah-sah saja karena dia punya argumentasi sendiri seperti sikap Panji sekarang memutuskan untuk golput walaupun dia sampaikan bisa saja di dalam perjalanan dia akan berubah pikiran untuk memilih habis itu semua orang disini kan pasti pasti ada yang Panji mah gak setuju sama narasi keberlanjutan karena kan paslon 2 paslon 3 kan pengen ngajuin Pak Jokowi kan hingga kalau misalnya gue ngekritik Pak Jokowi kesannya gue gak setuju kesannya gue pilih yang satu tapi gue bilang di youtube ini gak usah pilih aneh sama Caimin gak usah biarin aja mereka kalah gue gak mau pilih mereka gue gak mau mereka menang udah mau ngomong apa lu siapa yang menang jadi ya gak terserah gue gak mau orang gue kemungkinan gol sekarang sejauh ini sejauh ini gak tau hamilnya satu sejauh ini gue gak ngeliat apapun yang bagus di depan mata gue tapi itu kan juga gak mendidik mendidik kata siapa lu ngomong-ngomong mungkin artinya lu sama aja gak memberikan apa ya perjuangan terhadap kebaikan negara ini jadi kalau kita kutip dari Ustadz Deryus Sulaiman sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya artinya apa dari ketiga paslon yang akan bertarung di Pilpres 2024 jika penilaian kita dari ketiga paslon itu tidak ada yang bagus kita sudah meriset dari visi misi yang mereka sampaikan dan tidak mewakili dari harapan kita maka jika kita mengacu apa yang disampaikan Panji milih itu salah golput itu benar menurut saya adalah salah jadi sejelek-jeleknya dari ketiga paslon tersebut pasti ada kebaikannya itulah pentingnya debat kemarin sehingga masyarakat bisa menilai apa visi misi dan gagasan yang mereka sampaikan di debat kemarin walaupun pada akhirnya ada salah satu calon yang kita kecewa karena dianggap tidak punya etika kalau kita harus mengikuti sesuai dengan visi dan kemauan kita 260 juta penduduk Indonesia punya visi dan misi yang berbeda tidak bisa kita harus mengikuti kemauan kita sesuai dengan visi misi ketiga capres tersebut setidaknya kemauan dan keinginan kita dan kebutuhan kita ada di salah satu capres tersebut jadi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dari ketiga capres tersebut tidak ada baiknya bukan berarti karena tidak sesuai dengan keinginan kita atau kemauan kita akhirnya kita memutuskan untuk golput narasi pernyataan yang disampaikan oleh Panji di podcast Dr. Richard Lee bisa saja menggiring orang untuk golput bisa saja Panji ini yaitu tidak memihak karena dia bisa saja mencari aman sepertinya Panji itu tidak mau memperlihatkan keberpihakannya terhadap salah satu paslon bisa saja karena karirnya terancam atau kontraknya terancam karena ini juga diungkapkan oleh komunitas komika sehingga komunitas komika akhirnya memutuskan untuk mendukung 01 yaitu Amin mereka pun mengatakan bahwa banyak teman-teman komika merasa takut mereka sudah melakukan kontrak kontraknya bisa dibatalkan sepihak dan ini terjadi bukan hanya kepada teman-teman komika kepada orang lain pengusaha bahkan pajak mereka diperiksa dan pabrik mereka ditutup jadi untuk mendukung orang baik pasti selalu ada rintangan kalau dari teman-teman kalangan entertain sendiri kita sama-sama tahulah pasangan 01 paling sedikit influencernya itu bikin kita resah dan kalau mau di compare juga mungkin dari segi followers kami kalah jauh dibanding influencer yang ada di 02 tapi saya bisa pastikan kalau untuk konsistensi berkarya kami bisa lawan gitu karena kami-kami ini stand-up comedian terbiasa hidup dari karya terbiasa hidup dari karya dan tidak terbiasa menjilat sorry to say jadi kami putuskan untuk berani muncul karena sebelumnya kita lihat beberapa kali debat di belakang paslon 02 dan 03 kok banyak banget influencer yang nongol tapi di belakang Pak Anies dan Caimin kok muka-muka politisi semua nih pada kemana nih orang-orang ternyata banyak dari kami-kami ini yang sebenarnya secara hati sudah memutuskan dukung 01 cuman mereka atas pertimbangan pekerjaan kontrak yang kami sama-sama ngertilah itu berkaitan dengan nafkah dan segala macem kita tidak bisa paksakan tapi kami-kami ini yang ngerasa kayaknya sepertinya kami butuh deh butuh ada representatif yang muncul dimana mungkin-mungkin dan harapan kami adalah memancing untuk teman-teman yang lain berani muncul nah bisa saja yaitu Panji Komika memutuskan untuk netral tidak memberi dukungannya tetapi kalau kita lihat dari jejak digital Panji sepertinya Panji mendukung 01 tetapi dalam hal ini dia sengaja tidak memihak alias golput tetapi dia mengatakan dengan caratan bisa saja di dalam perjalanannya dia berubah pikiran baik silahkan anda beri pendapat dan komentar anda kita akan ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh